Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama dengan gue Aleror ya Dalam Legacy Talks This is the scene we care about Dan kali ini gue udah mengundang di samping gue ini Yaitu temen lama Dan bisa dibilang Kalau temen-temen lama gue banyak nih orang-orang yang militan-militan banget ya Jadi untuk mencapai suatu tujuan dan juga impian-impiannya Bener-bener dia menekuni dari apa yang diharapkan ya Nanti akan mendapatkan hasil yang sempurna nantinya ya kan Dan dia udah membuktikannya ya Dari kerja keras yang udah dia lakukan Dan selain dari seorang militan Backgroundnya ini orang Humble Terus Jablay juga Jablay dalam artian disini Dalam artiannya tuh Amasap aja mau gitu ya Buat diajak satu bentuk proyek ya kan Bikin band Terus Buat satu bentuk organize dan lain-lainnya Pokoknya Menggeluti dalam semua bidang di dunia hiburan lah Nah Jejak rekamnya dia sendiri sih Buat gue ya Gue sangat bangga ya Karena Kalau dulu gue ajak-ajak dia untuk ngeliat-liat acara gue Dari temen-temen gue Dan ini salah satu untuk bisa dibilang nih followers gue Yoi Tapi gak taunya Wah ya lebih jadi dia Gila tuh Ya udah lah Tanpa perlampak-lama lagi Buat temen-temen yang lagi nyaksiin Untuk episode di kali ini ya Kita harapkan buat lo semuanya tetap sehat Dan tetap jaga untuk kesehatan lo Di masa-masa pandemi Yang menurut gue udah Kita udah tau ya Udah setahun lebih Dan gue sebelumnya mau ucapin Buat temen-temen yang udah Nyaksiin dari episode dari sekarang Sampai nantinya Jangan lupa untuk di Subscribe Dan juga untuk di support Dalam bentuk apapun yang kalian bisa ya Dan terima kasih juga tentunya Untuk pihak tempat dari Moto Cafe Nah Kembali ke episode gue Di narasumber gue Di belakang Di samping gue ini ya Thank you banget sebelumnya Ya Mana Dalam kesempatan Sesibuk beliau ya Udah bisa mau nyempatin Dateng Hujan-hujanan Tapi sih enggak sih Enggak sampai mimisan lah kayak gue ya Inilah dia Ray Idris Letlora Selaku dari Founder Mas Pump Record Dan juga manager official dari Pamungkas Ya kolom ini Ray thank you ya Udah bisa nyempatin data kesini Kayak nanti legacy talks Di episode kali ini juga Lu gak mimisan ya Tapi bener ya Enggak cuma Ini doang Hiliran Dua katanya aja juga tuh Ketika lo ajak Untuk Ray Bisa Ray Bisa Gue bareng lo Bagaimana ya kan Lo mau ngapain lah ya Lo terus kesana motoran Kalo kesana motoran Lo sama gue aja Jangan sampai lo mimisan Gue denger kata-kata lo mimisan Langsung kemikir Iya juga Jauh Jauh soalnya lah ya Kalo ada tempat tinggal lo kan Iya Pecah juga Betis Kalau reng otan Tapi Tadi ada agenda Sebenernya lo ya Ya ada Cuman ya buat lo Apaan sih Thank you Thank you banget Wey Kita temenam udah lama nih Gue cuman pengen Apa ya Pengen tau lebih Dalam lagi lah Sosok dari Lo Dan juga lo udah Apa ya Menurut gue Dari semua Hasil kerja keras lo Lo tuh udah Nunjukin gitu loh Dengan prestasi-prestasi Dengan konsisten yang lo miliki Gitu loh Ya kan Nah Sebelumnya gue punya tanya nih Ray Idris Lepora Iya Itu diambil dari Lo Engga Pakon ya Ray Lo tibur ya Iya Dara Ambon Siapa Nyokap Cuma Cuma Nama asli gue tuh Sebenernya Itu Nama Nama gue ambil Dari nama asli gue aja Nama asli gue sebenernya Panjang pangan Nama asli gue Ray Estet Kishandai Vitali Ibris Lora Itu di KTP Begitu Engga Kalo di KTP Cuma Ray Estet K Doang Oke Gitu Jadi Ya daripada Panjang-panjang ya kan Ntar Polisi bingung kalo BAP Kalau Lab Loranya sendiri Itu dari Marga 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 Di Maluku Tenggara Di Nama Kampungnya tuh Di Tepa Oke Itu Lora Dari sana Berapa Sudara Ray Gue Alhamdulillah Sendiri Cuma Anak Tunggal Anak Tunggal Oke Tunggal Ya Di Bebas Bisa Tidur di Rumah Lu Dulu Ya kan Tidur di Rumah Siapa Tapi bisa dibilang Waktu awal kita ketemu Lu tuh rantau Atau Bonyok tuh Sebenernya masih di kampung Atau Emang udah Expansi Gue udah Gue udah di Jakarta Lahir di Jakarta Lahir di Jakarta Lahir di Jakarta Terus Sampai Ya Sampai Akhirnya ketemu Lu kan Dulu karena Sekolah gue SMA gue Kan dekat rumah lu Ya mainnya Di circle Di situ aja Terus Dulu kan Lu ngetok banget kan A la error Siapa Bang Bang Nah Terus Rih Kalau Seputar dari Kisah hidup lu Dulu Denny Lu ini berarti Anak Tunggal Oke Kelahiran Di Jakarta 80 Rih 80 Ya 80 Oke Dan Sekarang sudah menikah Sudah punya Satu orang anak Satu orang anak Laki-laki Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Dan Cowok ya Anak lo ya Cowok Siapa dia namanya Kevan Kevan Lo ambil dari Mana Google Siapa nama panjang anak lo Kevan Dilan Arka Letlora Kevan Dilan Arka Letlora Nah itu kan Berarti lo masukin Jadi Marge juga Letlora Oke Nah Kalau kita ngomongin Militan Atau enggak Awal perkenalan Kita dulu Seru banget Masa-masa Nongkrong Bisa dibilang Mungkin Dulu dengan sekarang Itu Secara evolusi Pasti beda Secara Apa ya Kayak Tongkrongan Gak sehanget dulu Ya gak sih Kayak sekarang ini Udah ada kayak kotak-kotakan Ya gak sih Sama dia Yang kita ngomongin Tongkrongan-tongkrongan ini lagi ya Bawa tanah ya Yang mayoritas Dulu kita nongkrong tuh Di komunitas Skinhead Punk Angkor Kayak gitu-gitu ya Betul Nah Lo ngikutin Itu Di Tongkrongan itu sendiri Yang mana tuh Salah-salah tongkrongannya Tongkrongan gue lah ya Tapi kan lo kan gak Stok sampai di situ Lo kemana-mana nih Seperti yang tadi Gue udah jelasin Sama temen-temen juga nih Lo mencoba untuk Mengeksplore nih Jati diri lo nih Ya kan Lo asa terus Lo pengen kemana Hingga akhirnya Mungkin lo udah mendapatkan Di fase-fase Ketekunan lo ini Harus Gue harus Dibubah nih Gue pengen lebih maju lagi Setidaknya seperti itu Oke lah Karena memang lo penikmat Musik-musik Punk Ya kan Dan sebangsanya Tapi at least lo pengen Mempunyai Dalam Passion Ini kan passion ya Tapi passion ini Yang bisa menghasilkan Seperti yang kan Ray ini Dulu pernah Nge-band Lo menjadi pelaku juga Gue sempat nge-band Sempat nge-band Oke Pertama band lo apa nih Dari kapan lo mulai nge-band Gue tuh SD udah nge-band lah SD nge-band SD SD Kelas 4 tuh gue udah main drum Kelas 4 atau kelas 5 lah Gue lupa ya Gue udah main drum Main sekarang-sekan dulu Oke Itu SD ya Itu SD Nama band gue Hoshinska dulu Itu SD SD Terus SMP Masih lanjut Untuk nge-band SMP Masih cuma nge-band Nge-band biasa lah Oh ini malah kembalikan ya Justru yang SD Malah lebih serius Ya enggak Maksudnya SD SMP SMP kelas 2 tuh Gue masih sama Band gue yang siasat SD itu yang siasat Oke Itu satu sekolah Enggak Satu tongkrongan doang aja Oke Pas SMA SMA nge-band SMA nge-band SMP Tenggak Nah ini Nah Band apa yang dulu lo lusun? Apa dengan sama seperti tongkrongan yang lo tongkrong minta? Enggak Pang Hardcore dan sebagiannya? SMA itu We Punya Band Apa ya Band comedy gitu lah ya Namanya Dulu Biasanya kan ada referensi nih Ada referensi ketika Kita mau buat project biasanya Kala itu Renfrenasi gue waktu itu G.O Bawa-bawa Berarti Almarhum-benya Mint Swap ya Iya Renfrenasi gue Petawian-petawian Akhirnya Bikin satu band lah Bawa-bawain lagunya Almarhum Namanya Dwi Le ya Dwi Le Dwi Le itu lo sebagai? Gue Gitar Main Gitar Gitar ya Berarti bukan vokal ya? Bukan 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 vokal Oke Disitu Dwi Le Band dari lo SMA SMA karena Sampai kapan Itu band bertahan sih Sampai Mereka lulus SMA Masih ada Cuman gue nya udah enggak Lulus Jadi cabut Masih sekolah Atau Setelah lulus Pas masih sekolah Pas masih sekolah Gue udah cabut Oke Dwi Le Berarti Enaknya ya Sebelum gue ngebahas Untuk Jovdes Seorang Ring Sekarang ini Berarti Masa-masa Jai dia lo itu Lo menjadi penikmat juga Iya kan sih? Iya Raku Raku Penikmat juga Ya kan Jadi penikmat Terus lo Penikmat itu Biasanya kita cuma nanya Kepengen-kepengen Gimana caranya Gue Coba gue ada di Ada di situ Ada di titik itu Akhirnya Lo mencoba nih Kedua sisi ini Komben nih Akhirnya Terjadi juga Ya kan Oke Terus Lulus Sekolah Lulus sekolah Lulus sekolah Bikin band lagi tuh Sama Dia masih Di circle kita lah Woy Itu lo SMA IPS Apa itu Lulus sekolah Anak-anak militan Biasanya sos Sos ya Sos ya Gak-gak-gak Gak-gak 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 Berarti udah lulus sekolah Lo nge-band lagi Tapi dengan iramnya beda Atau masih sama? Udah beda Udah lulus sekolah Udah pang-pangan Oke Apa lagi lulus Dulu gue Ya sama circle-circle Kita juga lah Sama yoga Sempak Gitu-gitu lah Dulu Apa itu lo nge-bandnya? Bandnya Aduh Petina Edik Petina Edik Itu udah mulai Ini tuh ya Apa ya Bisa dibilang sih Si taring Passion lo tuh Ini nih Pattern gue Ini nih Pattern gue Pang-pangan Pang-pangan Disitu Gue main drum Main drum Itu udah evolusi Yang menurut gue Beda ya Waktu lo nge-band Dari SD SMA lo Megang Gencereng-gencereng Gitar Cuman SD Udah main Main drum Sama dulu Hoshinska Oh itu main drum Juga? Drum Gue main drum Oke Dan terus lo tekunin Sampai dengan Petina Edik Lo posisi drum Sempet punya karya juga Sama band SMA Dan yang pang-pangan ini Petina Edik Ada Tapi ya Karya-karya Untuk Konsumsi sendiri aja Oke Waktu itu Engga Sempet di tag Di tag Tapi Engga Engga Seserius Engga Engga Ngebayang lah Dulu lah Mesti Nyari label Atau Engga Udah Cuman Main Oh rakaman Lo seneng nih Bisa dibilang kan Kalau passion itu Kadang Orang bilang Iseng 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 Oke Petina Edik Terus lo punya Tergabung di Kopi dan Kretek Itu masih irama Orkest Orkest Iya Kopi dan Kretek Oke Nah Ini disela-sela Udah Lo lulus SMA Ini Ini kan gue liat Lo udah Langguan Baru Lo mencapai Di titik Dimana Seorang Ray Ini Mencoba Menepuni Bidang Yang menurut gue Ini Seorang Management Profesional Ya Management Profesional Gue masih Belajar Asik Iya Bener Bener Masih Belajar Kata-kata Gitu Karena Biasanya Kata-kata Kata-kata Klise Yang orang Hidup Biasanya Terus Belajar Terus Belajar Tapi Dalam artian Profesional Ini kan Siapa-si Nggak Dibilang Profesional Kalau Datang aja Menurut gue Profesional Iya Iya Seperti itu Nah Untuk Mencapai Dalam Satu Pengen gue Membentuk Kalau Coba Pengen Jadi Manager Tendek Lo Kru Panggung Pernah Sebagai Even Organizer Pernah Ini Lo Pernah Lo Berkamuflasi Dari Semua Titik Di Dunia Hiburan Sampai Di Satu Titik Lo Menjadi Seorang Manager Pertama Yang Lo Pengalaman Lo Seorang Manager Lo Masih Ingat ya Benar Gini Pertama Kan Gue Performer Kan Performer Udah Tuh Ngeband Ngeband Oh iya Ada band Gue terakhir Tuh Sama Temen Temen Sma Sma Temen Main Tambah 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 Namanya Abero Oke Gue ngeband Terus Sampai Akhirnya Diproducerin Sama Pamungkas Dulu Bikin lagu Apa segala Macem Bukan diproducerin Sih Lebih Ke Yaudah Brandstorming Bareng Kok Alis Gue Dulu Sama Pam Dan segala Macemnya Sampai Akhirnya Gue di rumahnya Pam Ngobrol Sama Nyokapnya Pam Karena Gue Sempat Tinggal Di situ Sempat Tinggal Di rumahnya Pam Ngobrol Nyokapnya Pam Pamungkas Itu Kebetulan Psikolog Oh Pamungkas sendiri Nyokapnya 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 Bilang Ke gue Ray Kamu Tuh Kayanya Bukan Performer Kamu Masuk Waktu Masuk Rumah Pam Maksudnya Main di situ Ada Tes Psikologi Tes IQ Dia bilang ke gue Kayanya Kamu bukan Performer Tapi Kamu Orang Yang Ngurusin Performer Mikir Gue Tuh Mikir 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 Nggak Lama Dari Ngomong Itu Band gue Habis Rekaman Di rumahnya Pam Karena Drumnya Dulu kan Drumnya Digambar Gitu Kan Bukan Main Langsung Karena Drumnya Susah Gue Angkat tangan Enggak deh Gue keluar Terlalu rumit Gue Ngurusin 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 orang Aja deh Mulai dari situ Gue itu Apa Apa Kayak Nyoba 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 Nyari tahu Kalau gue Mau Menjadi Seseorang Manager Apa dulu Yang harus diperhatikan Maka itu Gue nyemplungnya Saya kan dulu Nge-crewin dulu Terus Gue Sempet Ikut vendor Soundsystem Terus Sampai akhirnya Gue jadi Bekerja di Sebuah Event Organizer Oke Nah Berarti Untuk Lo yang sekarang ini Secara ringkas Secara ringkasnya Lo mulai booming Ini kan Kalau Yang gue Lihat Secara Gue Pribadi Gue Merhatiin Lo juga Besarnya Lo ini Pas Lo Bersama Pamukas Ya Iya 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 Dengan Dengan masa-masa Kelam Lo Dan juga Proses Lo Akhirnya Lo mengenal Dengan Pamukas Awal pertama kali Lo kenal Pamukas Itu Tadi Yang lo bilang Lo punya project Namanya Albero Terus Lo Kenal Dengan Pamukas Atau Gimana Coba ceritanya Dulu Gue Nonton Bento Fortian Oke Di Di Tapagadi Oke Terus Ini Bento Fortian Kok Setiap Break Dari Sesi Satu Sesi Dua Dia Selalu Turun Pangguk Nyamperin Orang Nyalamin Semua Orang Dan Say Thanks Makasih Makasih Gue bilang Ini Ini attitude Yang bener Menurut Gue Ini Bagus Buat Dicontoh Karena Selain Dia Mencoba Untuk Ngeblend Dan juga Ambel Selain Lo dapat Apresiasi Dari Orang Main Lo Juga Mengapresiasi Orang Main Saat Itu Yaudah Gue Akhirnya Ketemu Disitu Penalan Segala Ngobrol Sampai Akhirnya Main Bareng Sama Gue Akhirnya Tinggal Di Rumah Yang Pam Kok Memang Rasa Apa Rasa Gue Ngurusin Orang Lain Itu Beda Beda Karena Gue Belajar Banyak Dari Bokap Yang Lain Oke Bokap Yang Pamp Itu Dia Punya Satu Manajemen Artis Namanya Oxygen Entertainment Artis Itu Dulu Elemen Tangga Terus Di Aceh Melila Cantikan Dia Nyokapnya Terus Sama Dua Orang Lagi Sampai Akhirnya Gue Di Kondisikan Dimana Gue Dicemplungin Terus Ke Sisi Manajemen Caranya Jadi Rotman Dimana Benar Yang Pro Ngurusin Artis Yang Pro Sampai Akhirnya Gue Disuruh Jalan Kesini Situ 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 Gue Sampai Akhirnya Senang Juga Ternyata Enak Juga Gini Oke Tapi Setidaknya Lo Dapat Input Malah Dari Keluarganya Pam Nyokap Seorang Psikolog Tapi Kalau Lo Bagaimana Cara Lo Mengawali Karir Lo Hingga Sampai Sekarang Ini Dan Gue Masih Menurut Gue Gila Sukses Buat Gue Pribadi Kalau Mungkin Definisi Sukses Buat Gue Pencapaian Masih Belum Mungkin Kita Keluas Lagi Tapi Lo Gimana Cara Ngawalin Lo Awal Karir Lo Terus Bisa Sampai 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 Proses Yang lain Maksudnya Gue Dulu Gimana Jadi Apa Misalnya Di Circle Manager Apa Tugas Maling Berat Manajer Menjadi Manager Artis Itu Menurut Gue Pribadi Itu Berat Berat Karena Yang Lo Pegang Atau Yang Lo Urusin Aku Mood Harus Itu Lo Harus Jagain Mood Kondisinya Lagi Begini Lo Harus Ngomong Gimana Lo Harus Nyampein Sesuatunya Gimana Lo Harus Lu Lu Harus Bisa Masuk Pedalam Nye Ngenalin Benar Benar Karena Proses Tadilah Gue Pernah Ngerasain Jadi Pro Gue Pernah Ngerasain Ya Jadi Yang Undang Artis Juga Gue Pernah Ngerasain Sampai Akhirnya Oh Ternyata Kalau Misalnya Jadi Manager Gue Harus Begini Gitu Maksudnya Harus Dalam artian Oh Ke Orang Panggung Begini Oh Ke Pihak Nelenggara Begini Artis Nya Juga Dari Proses Tadi Sampai Akhirnya Gue Menjadi Tetap Belajar Menjadi Manager Yang Profesional Maksudnya Manager Profesional Dan Maksudnya Gini Lai Gue Apa Ya Mau Mengaplikasikan Apa Yang Gue Pelajarin Dalam Bentuk Yang Konsisten Ya Ya Itu Kan Agak Susah Ya Konsistensi Itu Yang Susah Untuk Menjadi Bener Bener Tug Goal Itu Bisa Dapat Oke Itu Nah Ini Kan Bisa Dibilang Lo Ini Udah Dalam Sebuah Managerial Lo Udah Pernah Berada Di Lapangan Dengan 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 Titik Yang Berbeda Berbeda Beradaptasi Dengan Lingkungan Terus Lo Harus Mengenal Karakter Dari Sosok Talent Yang Lo Pegang Itu Tidak Bener Apa Yang Tadi Lo Bila Pasti Lo Ngejaga Mood Seperti Apa Biar Dia Bisa Terus Berkarya Dan Juga Bisa Perform Itu Jadi Totalitas Dan Lain Lain Itu Tugas Seseorang Manager Di Luar Dari Apa Untuk Ngarijok Dan Nenayah Tapi Kalau kita Ngomongi Di Masa Masa Sekarang Masa Sekarang Ini Menurut Gue Masa Sulit Itu Pasti Setiap Manusia Akan Menghadapi Masa Sulit Setiap Manusia Pasti Akan Di Masa Masa Sulit Nah Kalau Menurut Gue Sekarang Ini Dibilang Sulit Sulit Parah Apalagi Untuk Orang Seperti Kita Yang Ada Di Industri Kreatif Dan Semacam Bener Itu Ada yang Menghubung Tiker Memanouver Tapi Mereka Tetap Berinovasi Berinovasi Agar Tetap Bisa Menjaga Keseimbangan Mereka Untuk Survive Dengan Mereka Mencari Sistem Baru Menkenali Lingkungan Yang Lo Lo Ngadepin Pandemi Kan Gue Pernah Lihat Masa Masa Pandemi Lo Masa Bisa Jalan Bahkan Pandemi Kita Mulai Maret Kita Mulai Maret Di 2020 Dan Udah Ulang Tahun Nih Di 2021 Ini Sudah Setahun Lamanya Kita Di Adapi Dengan Pandemi Lo Gimana Cara Lo Bisa Optimis Dengan Lo Membuat Suatu Event Terlepas Itu Virtual Dan Kita Sampai Ngobrol Lo Desol Out Dari Merchandising Nya Gimana Cara Lo Bisa Optimis Sebenarnya Seginilah Waktu Pertama Kali Pandemi Itu Yang Kita Bukan Gue Dari Dalam Manajemen Mas Pemrekord Itu Mikir Gimana Caranya Anak Tetap Bisa Berpikir Positif Positif Dalam Arti Yang Ya Jangan Sampai Anak Kutus asa Berarti Kan Kampung Tengahnya Dulu Maksud Dipikir Kampung Tengahnya Dalam Artian Ya Kalau Orang Udah Kenyang Kan Ngapain Aja Enak Itu Si Yang Pertama Kali Kita Pikirin Gimana Caranya Kita Di Manajemen Bisa Mengisihkan Buat Anak Anak Produksi Lalu Yang lain Di Dalam Sini Karena Pamukas Timnya Kurang lebih Ada 19 Orang Bukan 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 Itu Dalam Struktur Struktur Manajemen Kurang lebih Ada Timo Kalau Dalam Manajemen Kita Cuma Berterima Tapi Kan Bukan Hanya Lima Orang Yang Harus Kita Pikir Anak Produksi Anak Pro Anak Skinner Segala Macem Nah Untungnya Untungnya Kita Punya Budaya Gimana Caranya Setiap Rilis Kita Bikin Sesuatu Setiap Rilis Bikin Sesuatu Sendiri Tanpa Adanya Sponsor Itu Budayanya Mas Pamrikor Karena Menurut Gue Ketika Lu punya Konsep Karena Gue Berangkat Dari Orang Event Kalau Lu punya Konsep Lu harus Presentasi Ke Orang Atau Calon Klien Lu Lu Present Menurut Gue Ketika Ada Barang Baru Kita Harus Mempresentasikan Ini Sebelum Pandemi Itu Kita Mau Berangkat Ke Soti Sisi Atur Itu Jalunya Di Pandemi Di Bulan April Apri Sebulan Setelah Pandemi Nah Di Maret Kita Lagi Privat Tuh Tuhan Ngurus Apalah Segala Macem Disana Disana Tempat Kita Udah Booking Segala Macem Nah Dari Situ Gimana Caranya Kita Pindahin Ke Online Akhirnya Kita Bikin Di Online Solo Era Spirit Nya Adalah Gimana Caranya Kita Membantu Teman Teman Yang Seprofesi Gak Usah Muluk Muluk Keluar Tapi Di Circle Kita Dulu Yuk Kita Bader Win Maka Ini Kita Bikin Itu Alhamdulillah Tiketnya Terima Kasih Juga Yang Buat Yang Udah Nonton Di En Online Solo Era Lu Sedikit Banyaknya Memberikan Bantuan Buat Teman Teman Yang Masa Masa Sulit Untuk Donasi Untuk Donasi Tapi Ada Juga Anak Anak Yang Di Dalam Gue Dari Event Itu Kan Jadi Dapat Pemasukan Anak Kru Anak Samen Jener Itu Dulu Lalu Itu Udah Ibaratnya Ada Napas Kita Bikin Apa Nake Itu Si Yang Selalu Berinovasi Besok Kita Ketemuan Jadi Dek Jadi Profesor Oke Gue Cari Lagi Lawannya Oke Gue Tawarin Lu Mau Tawarin Punya Konsep Ini Rum Gitu Lai Kalo Di Kalo Di Kita Kebanyakan Gitu Disamping Kita Memang Udah Agenda Per Satu Tahun Kita Mengapain Pamungkas Meluarin Di Tahun Ini Meluarin Apa Prince Husein Meluarin Apa Karena Gue Ada Pamungkas Dan Prince Husein Gitu Oke Dalam Kemanajemenan Si Kalo Kemanajemenan Kalo Kemanajemen Yang Bener Seperti Manajer Itu Dia Kalo Lu Nanya Kayak Gitu Gue Masih Belajar Soalnya Karena Menurut Gue Manager Yang Bener Yang Konsisten Bukan Hanya Manager Doang Profesi Apapun Yang Baik Dan Bener Asal Konsisten Jadi Sesuatu Kadang Ada Jadi Itu Bener Kadang Ada Kalo Kita Dari Case Demi Case Ada Kadang Satu Talent DIY Sendiri Tanpa Adanya Manajemen Ketika Dipegang Manajemen Tujuannya Menata Dari Schedule Dan Pola Dari Orang Ini Ketika Dipegang Tapi Justru Kadang Ada Juga Manajemen Itu Yang Kadang Malah Membuat Si Talent Ini Jelek Di Mata Publik Nih Kadang Seperti Itu Misalnya Terlalu Ribet Dengan Hal Ini Teknis Itu Kadang Ada Terlalu Untuk Untuk Biar Didapati Orang Wah Kerjasama Orang Ini Enak Nih Itu Akan Jadi Gua Bibir Pastinya Gimana Untung Kita Dari Sekarang Yang Sama Lalu Terus Pernah Punya Spirit Yang Sama Lain Untung Nya Gue Pernah Mengalami Pase Dan Ada Di Sekarang Yang Kita Pernah Bersama Sama Disitu Baru Dibayar Ya Tadi Dibayar Nasi Kungkus Dan Akhirnya Gue Tau Penyelenggara Tuh Gimana Sih Susah Nya Gue Enggak Enggak Jarang Untuk Selalu Menanyakan Apa Kesulitan Lu Dulu Artis Sampai Sekarang Sih Selalu Yaudah Kalau Lu Berat Enggak Usah Pake Hotel Kita Di Airbnb Aja Kita Rame Rame Sewa Satu Rumah Dua Rumah Kita Bareng Bareng Maksudnya Karena Gue Tau Jadi Penyelenggara Itu Gimana Maka Itu Gue Selalu Kalau Orang Yang Nanya Gue Selalu Kasih Solusi Yaudah Lu Berat Disini Tercuali Ini Ya Tercuali Transportasi Oke Gue Gak Mau Oh Ini Itu Gue Gak Mau Sembarangan Karena Karena Kita Pernah Enggak Kita Jagain Transportasinya Akhirnya Kita Gila Gila Itu Itu Bener Ini Sangat Vital Banget Apalagi Kalau Misalnya Gue Perangkat Dari Jakarta Pagi Malam Mesti Main Gak Taunya Delay Apa Segala Macem Kan Kesian Pengisi Acara Yang Lain Bakalan Ngaret Juga Kan Soncet Apa Segala Macem Gitu Si Gue Kecuali Transportasi Gue Diluar Transportasi Masih Bisa Ngobrol Itu Si Ada Kadang Sebuah Ajakan Nih Confirm Untuk Si Talentnya Mas Ini Dari Blablabla Kita Mengajak Untuk Acara Charity Mengatas Namakan Dalam Arti Charity Lo Pernah Kasih Dapat Ajakan Gitu Tapi Gak Tahunya Ketika Charity Charity Kadang Arti Charity Itu Sangat Sensitif Bener Tuh Pernah Pengalaman Itu Banyak Maksudnya Ada Ada Yang Yang Begitu Tapi Gue Selain Bilang Gue Minta Dulu Objektif Media Apa Gitu Gitu Banyak Yang Mengatas Menamakan Charity Sebenernya Emang Gak Tau Cuma Nanya Akal Akal Si Ini Mungkin Mereka Nggak Akal Akalin Tapi Mungkin Ada Di Dalam Acara Charity Atau Mungkin Penghasilannya Disisikan Ya Cuman Kalau Misalnya Misalnya Gak fair Juga Lo Ngambil Profit Dari Acara Charity Itu Tapi Lo Ke Artisnya Bukan Hanya Gue Doang Ke Teman Teman Manager Yang Lain Lo Nekan Terima Yang Yang Pernah Lo Dapetin Dan Mungkin Itu Satu Dari Beberapa Case Yang Bisa Lo Share Ke Teman Teman Yang Paling Pahit Yang Bisa Lo Lutahin Tidak Selama Jalan Sama Pemukas Oke As a management Ya Ini Dari pihak luar Ke kita Berarti kan Benar Pas Panggung Ya Kalian Dapetin Pait Gak Tau Ya Di Luar Dari Apa Ya Di Luar Dari Expectasi Gitu Sekarang Di Lain Di Lain Gue Sekarang Gue Masukin Ada Permintaan Higuana Berwarna Hijau Terusarnya Sekian Sentimeter Itu Gue Masukin Untuk Karena Sebelumnya Banyak Banyak Teman Teman Yang Gak Baca Riders Oke Jadi Ya Sekenanya Aja Kita Terima Terima E-mail Gitu Ya Iya Maksud Gak 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 Dibaca Secara Detail Secara Detail Oke Gue Pernah Maing Di Sebuah Kota Nyampe Disitu Kita Kalo Ngasalah Jalan Dari Kota A Kota B Naik Kapal Darat Darat Dan Mengguap 3-4 Jam Kalo Ngasalah Jalan Ini Masih Jawa Atau Masih Jawa Oke Itu Karena Dia Nggak Baca Radars Jadi Kita Nampai Disana Disediain Ya Ini Bukannya Ini Pengalaman Bukannya Kita Nggak Bersyukur Apapun Yang Disediain Seharusnya Bersyukur Cuma Kan Kita Udah Ada Perjanjian Dan Udah Ada Kontrak Sebuah Kertas Yang Harus Disetujui Kenapa Gue Naruhi Gona Itu Supaya Dibaca Karena Pas Sampai Kota Sana Gue Cuma Disediain Satu Ciki Sama Satu Bisku Satu Satu Ciki Sama Satu Biskuit Cikinya Agak Gede Sih Memang Oke Intinya Ciki Sama Biskuit Dan Minumannya Aqua Glass Satu Dus Atau Ada Berapa Mineral Glass Ditaruh Di Meja Terus Ciki Sama Biskuit 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 Segini Itu Di 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 Tempat Acara Di Tempat Acara Oke Terus 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 Protes Di Saat ini Juga Gue Sempet Kok Gini Ya Tapi Mungkin Ini Temen Temen Belom Baca Riders Atau Belom Baca Belom Baca Atau Mungkin Gue Masih Berpikir Oh Mungkin Baru Bikin Acara Gitu Akhirnya Gue Yaudah Yuk Kita Ngumpul Dulu Panitianya Pada saat itu Ada 11 Orang Kembali Dan kembali Toleransi Ini Kayak Anak-anak Street Punk Toleransi Toleransi Oke Lanjut Udah Gue Ngobrol Ada 11 Orang Kalitianya Kalitianya Terus Gue buka Cikinya Gue bagi Dari satu Suapin Ini Pegang 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 Ini Sebelum Tamp Perform Oke Gimana Rasanya Kalau Misalnya Kalian Cuman Makan Satu Ciki Doang Terbagi Oh Emang Kenapa Ya Akhirnya Gue jelasin Ternyata Memang Dia Gatau Gak Dibaca Juga Riders Akhirnya Gue jelasin Dia Pakai Ico Sorry Enggak Anak-anak Anak-anak Hosiswa Oke Hosiswa Gestarnya Pada saat itu Cuman Satu Artis Gue Doang Oke Openingnya Biasanya Anak-anak Kampus Ya Ada band Lokal Jual tiket Juga Lumayan Menurut Gue Kalau Misalnya Kita Hitung Matematika Masih Masuk Nih Sebenarnya Terus Gue bilang Ya Masa Kita Memu Jalan Tiga Jam Kita Disitu Cikki Doang Gue Belang Gitu Ya Kita Nggak Tau Yaudah Akhirnya Gue Kasih Tau Nah Nah Kali ini Sekarang Gue Begitulah Solusi Lo pada saat itu Gimana Show must go on Ya Show must go on Mau gimana Karena kan Bossnya udah nunggu ya Bossnya kan audience Oke Lo cuma nanya pikir Disini Yang penting Yang penting bayaran lunas Dan begitu saja ya Ketimbang Satu dan lain hal Lo debatin disitu ya 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 enggak Akhirnya gue Gue minta Pada saat itu Ya paling enggak Ada makanan beratnya Oke Akhirnya kan juga Mereka belajar Dan alhamdulillah Akhirnya gue Gue dan tim Itu bisa mengedukasi Orang lain Spiritnya adalah Gimana caranya Lo enak Gue enak Oke Gitu lah ya Apa-apa Akhirnya Ya udah Kita naik panggung Tapi itu menjadi Ini ya Sebenarnya jadi Apa ya Obrolan seru Buat kalian sih ya Iya Pengalaman itu Ya Sebenarnya sih Bukan pengalaman Pahit sih Lai Bukan pengalaman Pahit Tapi Pengalaman berharga Yang akhirnya Gue belajar Juga kan Gue belajar juga Buat Oh Berarti itu Mengkomunikasikannya Harus Extra lagi Berarti Hitam di atas putihnya Harus extra lagi Mungkin gitu Sebenarnya itu bukan Pengalaman pahit Dan Itu pun Buat belajaran gue Dan pembelajaran mereka juga Pengalaman berharga Lala Justru itu pengalaman berharga Untuk mengevaluasi lagi Akhirnya Riders Lo bisa Ubah ya Ada penambah-penambah Yang tadi lo jelasin lagi Kalau misalnya Panitia Nanya gitu Mas Kok ada iguana nih mas Disini Gue bilang Kalau udah Darmati gue nih Lo berarti Bacar IDS Kalau lo gak nanya Gue pasti Minta tolong Sama Roadman gue buat Itu tanyaannya Coba Itu kalau ngomongi iguana Itu tersesat gimana deh Iguana gue bilang Ditaruh di atas ampli Itu beneran Beneran ada Di Riders gue Dan itu Cuma hanya Dijumin aja Atau lo bawa pulang Atau gimana Enggak Enggak Kalau Kalau Pihak penyelanggaranya Confirm ke gue pun Gue langsung Gambar itu Enggak mas Itu cuman buat kejelian mata lo aja Dan itu tuh mulai kapan Itu Perkapan tuh Riders penambahan dari Buat Igor itu ada Darmati Jagway 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 Oke Eee Kalau kita lihat Industri musik belakangan ini Nerekan Warna kalau menurut gue Indonesia Punya potensi banyak Wah gila lagi Gila sih Gila sih Iya betul Dan juga peraturan-peraturan baru Juga tetep kita harus ikutin dengan Sistem yang ada sekarang Gitu kan Nah Menurut lo untuk Industri musik belakangan ini Jatuh banget Gimana sih Gila sih Gue ngeliatnya industri musik Makin Makin Manju ya Berkembang Iya Masih Makin Makin berkembang ya Gila aja sekarang Inovasi pasti Iya inovasi semakin banyak Kita ngeliat temen-temen Akhirnya mereka mencoba untuk Membuat satu bentuk Materi Dengan adanya Digital platform Dan lain-lainnya Mereka melakukan secara virtual juga Iya Ketika ingin mempromosikannya Kan seperti itu Tapi kalau ngeliat Gimana Rik Kalau daya jual Untuk Si artisnya sendiri Iya Kalau di kondisi pandemi ini Daya jual dan daya beli pun Ya Pasti ada penurunan Penurunan daripada Yang Biasanya bisa Off air Ya off air kan Kita tuh bukan hanya Sekedar off air ya Off air Off air itu kan Menurut gue Kita bisa mempresentasikan lagi Musik kita Yang akhirnya Makin banyak lagi Orang denger Makin banyak lagi Orang suka Makin banyak lagi Mempengaruhi digitalnya Bersalaman Nah kalau Kalau tadi lu bilang Industri musik sekarang Lagi turun apa enggak Menurut gue Enggak malah Justru Teman-teman pelaku Musik Atau pelaku Industri ini Makin berkembang Lagi Lagi pandemi gini Mereka makin liar gitu Oh bikin apa nih Bikin apa nih Bikin apa Ya itu yang gue rasain sendiri Oh ini gue bikin apa Bikin apa Bikin apa ya Karena kan ada Teman-teman Ada yang suka pada Cuar hari Bahkan mungkin Beberapa teman-teman pun Memilih untuk Udah lah Gue pensiun aja Untuk ben-bena Terjumat juga Punya materi Pasarnya enggak ada Kadang kayak begini Ada yang Sampai hopl Seperti itu Ya kan Tapi kalau Mungkin dengan situasi Yang lo hadapi Ataupun Teman-teman lain Yang teman-teman hadapi Dengan masa-masa Sulit yang sama Seperti pandemi ini Untuk Industri musik Berarti kalau Secara Jelasnya Lo secara tegas Enggak ada ya Kata-kata bisa dibilang Penurunan Penurunan Justru saat ini Justru malah Harus penunjukkan Kreativitas lo ya Harus di dalam lagi ya Iya Dia sekarang balik lagi ke orangnya Ya tadi gue bilang Gimana caranya Positif Kalau positif kan Berarti lo Jalan terus Ya sekarang kan pilihan lain Lo mau Mau Diam aja Ke apa-apain Ke gerus Ke gerus Atau lo Dengan kondisi kayak gini Maksimalin aja Apa yang ada Dan sekarang kan Udah dipermudah Dengan Ya sekarang Pake laptop aja Udah bisa Aman Gitu-gitu kan Terus Medianya ini Sudah membantu Dimudahkan Kalau di pihak management Dan brand Sekarang meeting-meeting Kan kita udah bisa Pake zoom meeting Menurut gue sih Malah Kalau pelakunya Pelaku di industri Malah Lagi liar-liarnya Mau bikin apa Oh iya keluar semua nih Justru ya malah Justru malah Justru malah liar Dengan keadaan seperti ini Bener Tapi kan Tidak Ya ibaratnya Kayak lo coli aja Nggak keluar-keluar nih Ya kan Kalau nggak ada Imajinasinya Kalau kita pengen Mau ke sesuatu Doing something Lo harus berimajinasi dulu Akan menjadi apa Nantinya kan Ini nggak apa-apa Kan ngomong-ngomong Jalan Nih Nggak 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 Ya kayak Ya kayak Sekarang pelaku Menurut gue Lagi liar-liarnya Tapi Tidak ada medianya Untuk menyalurkan Ya terutama Off-air ya Off-air Ya pelaku event Juga begitu Sama Wah gue Bikin begini Gue bikin begini Ya cuman Nggak ada aja nih Gitu Nggak ada medianya Gitu lah Benar-benar Tapi untuk Lo sendiri Untuk seorang lo Lo yakin nggak sih Ini akan kembali Seperti normal Seperti biasa Lagi ini Nanti keadaan sekarang ini Yang kita hadapin Yakin banget Gue lah ya 1000% Gue yakin Tapi ya memang Butuh waktu ya Adaptasi Karena kan setahun Kita udah dibuat Begini Ya menurut gue Akan Ya akan Prosesnya akan Sedikit lama Untuk kembali normal Ya Tapi Insya Allah lah Pak Menteri Pak Amori Udah Bisa melihat Bahwa Apa ya Ini di Industri Music Atau Pertunjukan Atau film Ini juga Butuh Sesuatu Ya Orang kan lama-lamanya Jenuh kan Jenuh Nonton Pertunjukan Hanya Virtual Virtual Visual Gitu Teman-teman Teman-teman Yang melakukan Setelah Organize Dan juga Mereka-mereka Sebagai peningkatnya Penonton Memang agak Kurang sih Emang ya Keadaan Kurang apa ya Kurang Pak Clay Kalau Secara teknis Udah bagus banget Ya Menurut gue Secara teknis Ya Secara teknis Dan secara Psikis Psikologis Apapun itu Menurut gue Teman-teman Di Organizer Udah bagus banget Melakukan dari Semua daya upaya Mereka bisa Ya Bayangin lah Dan keadaan Kayak sekarang ini Dari Dari keterbatasan Semuanya Kayak perizinan Atau segala macam Mereka tuh Emot banget Mungkin atmosfer ya Kayak ya Mungkin Mungkin Yang nonton Greget-nya Yang gak seperti Kita nonton Offline event Memang Gue tadi Sempet kebayang Kalau driving itu Berarti kan harus Yang punya mobil Tapi ada lah Di Kota mana Gitu driving Pake motor Oh Bisa juga Jadi gue ngebayang Kalau mobil Berarti oke lah Mobil ya Kita sewa aja Mobil kontainer Berarti bisa Bawa belakang Kesinggir Kesinggir semua Yang belum Pribadi Tapi Kalau ngomongin Sosok Seorang Ray ini Lo impian Dari seorang Manajemen Untuk mencapai Pambungkas Menjadi sekarang Ini kan Ini kan Diluar dari Ini lo ya Tiba-tiba Kok bisa Sampai saat ini Ini kan Pastikan Butuh Butuh Proses Dan juga Pencapaian Yang Enggak Enggak Mudah Untuk Adapin Adakah Pencapaian Yang Belum Lo Lakukan Sama PAM Lo Pengen Ngapain Sebagai Seorang Managerial Gue Karena Gue Berangkatnya Berdua Sama PAM Terus Sampai Akhirnya Ada Kalau Satu Temen Gue Gue Ajak Bergabung Di Mas PAM Record Yang Ini Namanya Mas Kamil Jadi Awalnya Itu Mimpinya Yang Ditanya Mimpi Gue Apa Mimpinya PAM Atau Mimpinya Mas Kamil Sampai Akhirnya Ketemu Bahwa Kita Mengapain Dan Kita Harus Ngapain Untuk Menulis Sesuatu Nah Kalau Impian Misalnya Adalah Gimana Caranya Kita Bisa Membawa Music Indonesia Dilirik Sama Luar Negeri Tapi Juga Kita Nggak Boleh Kalah Sama Sistem Itu Impian Gue Kita Nggak Boleh Kalah Sistem Dalam Artian Ya Udah Bebasin Musik Untuk Berkaryanya Dan Ini Berbicara Idealis Juga Ya Karena Pamungkas Pamungkas Sama Nih Sama Idealis Jadi Kayak Kayak Sebenernya Kalau Kalian Ngebangun Kemestrinya Udah Pok Sih Ya Tidak 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 Gimana Caranya Musisi Khususnya Di Indonesia Tidak Lagi Kepentok Dengan Sistem Udah Gue Mau Berkarya Gue Mau Apa Gue Mau Meluarin Karya Gue Besok Lusak Atau Minggu Lagi Ya Udah Meluarin Itu Satu Kedua Gimana Caranya Mereka Apa Ya Tidak Terbentur Oleh Bisnis Karena Menurut Gue Pribadi Kalau Sudah Terbentur Oleh Bisnis Banyak Kepentingan Dan Bikin Musisinya Pusing Itu Maksudnya Mimpi Gue Mungkin Industry Music Indonesia Khususnya Karena Gue Berjalan Di Independent Music Bisa Dilihat Dan Bisa Dapat Apresiasi Lebih Yang Bukannya Belum Belum Ada Udah Senior Senior Gue Atau Senior Kita Udah Melakukan Itu Dulu Jamannya Coba Rotor Jadi Kemudian Metaliga Musen Gitu Kan Tanya Udah Banyak Banyak Cuma Ya Gue Melanjutkan Tokat Estafet Senior Senior Yuk Gimana Caranya Kita Bisa Dapat Ruang Atau Apresiasi Lebih Dari Luar Negara Kita Itu Ruang Terima Lagi Di Pribadi Oke Kalau Dari Pencapaian Yang Pengen Lo Capai Itu Berarti Bisa Dibilang Pencapaian Sangat Mulia Untuk Industri Kreatif Seperti Musisi Dan Para Penifatan Pelakunya Terus Ketika Lo Udah Mencapai Itu Misal Gitu Dalam Hidup Itu Kita Harus Penuh Dengan Cita Cita Dan Juga Harapan Dan Impian Tapi Bagaimana Kita Mencapai Untuk Impian Itu Sediri Tapi Dengan Kerja Keras Dan Konsisten Kita Ketika Udah Mencapai Lantas Apa Yang Pengen Lokasi Kira Kira Untuk Penerus Loh Ngin Legacy Apa Yang Pengen Berikan Untuk Generasi Yang Datang Kalau Legacy Mungkin Ya Itu Ya Maksudnya Mudah Mudahan Spirit Gue Satu Tim Itu Bisa Mempermudah Teman Teman Independent Music Untuk Berkarya Lebih Luas Lagi Lebih Luas Lebih Bisa Diterima Secara Produksi Secara Lirik Secara Music Video Sama Teman Teman Kita Yang Di Luar Negeri Lagi Gue Lagi Berusaha Membuka Jalan Itu Bukan Gue Satu Tim Berusaha Membuka Jalan Sama Gak Hanya Satu Tim Mungkin Ya Gue Ngobrol Sama Tim Ndn Reksa Gimana Caranya Sampai Dia Ngasih Lihat Gue Pernah Bikin Pemetaan Kalau Teman Teman Independent Music Indonesia Mau Main Di Luar Negeri Ada Disini 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 Dia Bikin Itu Dan Menurut Gue Sepertinya Sama Gue Juga Untuk Nantinya Next Para Pelaku Di Industri Ini Yang Baru Baru Bisa Mudah Melakukan Itu Dan Harapan Gue Terus Terus Lebih Baik Lagi Lebih Baik Lagi Kalau Legasi Itu Yang Gue Mau Banget Untuk Di Generasi Yang Datang Ya Nggak Lagi Seperti Yang Tadi Lo Bilang Tokat Estapid Tokat Estapid Ini Ini Terus Berputar Bergulir Terus Ya Apanya Segitu Ya Gue Belajarnya Dari Dari Om Tante Tante Pendahulu Yang Spiritnya Kayak Gini Gimana Caranya Bermusik Bukan Lagi Disuruh Apa Lu Bermusik Tapi Lu Mau Dapat Tuit Tapi Lu Disuruh Hosting Sesuatu Yang Bukan Lu Banget Jadi Kayak Ada Tingbal Balitnya Jadi Kayak Lu Pura-pura Aja Jadi Tapi Lu Demi Dapet 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 Semoga Gak Begitu Mimpi Gua Itu Untuk Pembenahan Ekstra Pastinya Ya Gak Cuma Dari Lo Doang Pastinya Dari Semua Pihak Si Ya Gitu Aja Oke Re Mungkin Ada Yang Pengen Lo Sampai Buat Teman Pocoran Sedikit Aja Ini kira-kira Nih Lo kan juga Deket nih Ketika Lo Ngobrol Sama Sistem yang ada Sekarang Ini akan Dikit lagi Atau masih lama Dengan situasi Sekarang Bocoran Dari Dikit lagi Sedikit lagi Tetapi Memang Ada Beberapa Peraturan Yang harus Di Ikuti Dan Menurut gue Itu cukup fair Maksudnya Cukup fairnya Dalam artian Ya ini juga Buat kita juga Jadi jaga Kesehatan Menurut gue Kan gitu-gitu kan Dikit lagi Tapi Tidak Belum Belum bisa Secepat itu Untuk Menjadi Sebebas Kemarin-kemarin 2019-2018 Untuk proses Ya Setidaknya Ada Senyuman Untuk Industri kreatif Benar Ya Semoga aja Semoga Para pihak Juga Sadar Banyak Lini Atau Banyak Industri-industri Bukan hanya Industri kreatif Banyak Industri-industri Yang Butuh Ayo dong Buka ini Gitu Oke Thank you Banget Bagi Pengalaman lo Dari Pengalaman yang berharga Buat lo Dan juga Awal Dari titik Kaliro juga Ya kan Lu pernah Ngapa-ngapain aja Dan Semoga nih Dengan adanya Legis itu Lakin sendiri ya Teman-teman Nyaksikan bahwasannya Lo harus Optimis dengan Keadaan yang ada Sekarang ini Optimis dengan Keadaan yang ada Sekarang ini Jangan pernah Terpuruk Dan Lo terus Stuck dengan Keadaan Justru Lo harus Lawan arus Ya Lo harus Lawan arus Untuk mencapai Ketepian Dengan Satu bentuk Keindah Yang ada Nantinya Jadi istilahnya Sebagai manusia Kita harus Bermimpi dulu Untuk mencapai Impian itu sendiri Bagaimana Orang itu sendiri Bagaimana caranya Bagaimana caranya Mencapai Impian itu Dengan Kerja Keras Dan Rasa Ulet Lo sendiri Jadi Sekali lagi Thank you Banget Buat Teman-teman Yang udah Nyaksikan Gue bersama Dengan Ray Idris Letlora Ray Thank you Banget Untuk Luang Waktunya Silaturahmi Ini Membuat Kita Panjang Umur Salam Untuk Luarga Dan Buat Teman-teman Siapa lagi Kita undang Di Legacy Talk Untuk Berikutnya Saksikan Terus This is Legacy Talk This is The Scene We Care About Ciao